Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, yang kami hormati seluruh jajaran Dewan Komisioner OJK, Bapak Gubernur Bank Indonesia, Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan LPS, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, dan seluruh undangan yang berbahagia. Bapak Presiden, hari ini kami berterima kasih Bapak hadir untuk peresmian pembukaan perdagangan Bursa Efek Indonesia tahun 2023. Seperti yang tadi disampaikan oleh Ketua DKOJK tahun 2022 dalam semua berita pada tanggal 31 di Bursa-Bursa Negara-Negara Maju disebutkan tahun 2022 adalah tahun yang sangat brutal. Lebih dari 30 triliun kapitalisasi US Dollar hilang pada tahun 2022. Sehingga investor di global bukan create value tapi losing value. Kami sangat berharap bahwa dengan capaian yang tadi telah disampaikan oleh Ketua DKOJK melalui Bursa Efek Indonesia dan para pelaku bursa untuk pertama menutup tahun 2022 dengan sangat resilient, dengan tantangan yang sungguh tidak mudah. Dan ini adalah bekal yang bagus untuk memasuki tahun 2023. Untuk tahun 2023 penekanan untuk integritas, akuntabilitas, dan kredibilitas akan ditopang dengan pelaksanaan Undang-Undang P2SK yang sudah ditetapkan dan dalam hal ini akan menjadi PR bagi kami KSSK. Dalam hal ini Pak Gubernur Bank Indonesia, kami dari Kementerian Keuangan, OJK dengan seluruh Dewan Komisionernya dan LPS untuk menjalankan secara konsisten di dalam membangun fondasi sektor keuangan yang kuat, stabil, kredibel, akuntabel, dan tentu dipercaya. Ini adalah suatu tugas yang tidak mudah namun harus dilakukan. Ini juga merupakan tugas untuk tadi menggapai potensi capital market yang begitu sangat besar di Indonesia. Kami berharap dengan Bapak Presiden hadir pada pagi hari ini akan memberikan tidak saja arahan namun juga yang paling penting semangat motivasi dari seluruh pelaku pasar, SRO, dan tentu saja dari OJK di dalam rangka untuk terus membangun integritas dan kepercayaan para investor terutama investor pemula, investor pemula, pemula, dan yang muda yang sekarang ini menganggap bahwa mereka akan menjadi pemain di pasar dalam negeri, pasar mereka sendiri. Bapak dan Ibu sekalian dengan adanya harapan yang begitu besar kita berharap bahwa seluruh pemangku kepentingan termasuk dalam hal ini KSSK akan terus bekerja di dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional khususnya sektor keuangan. Karena ini akan menjadi ujian yang sangat berat bagi kita semua menghadapi tahun 2023 yang disebutkan menjadi tahun ujian bagaimana mengendalikan inflasi global, mencegah resesi terjadi, dan terus meningkatkan pemulihan ekonomi pasca pandemi. Kita menganggap bahwa di dalam Undang-Undang P2SK yang harus kita lihat adalah bagaimana akses jasa keuangan diperluas, sumber pembiayaan jangka panjang untuk pembangunan terutama pembangunan infrastruktur perlu ditingkatkan, daya saing dan efisiensi bursa perlu ditingkatkan, dan juga sektor keuangan, dan peningkatan instrumen, serta regulasi di dalam mitigasi risiko dan meningkatkan perlindungan konsumen. Penerapan prinsip aktivitas sama risiko dan regulasi yang setara menjadi sangat penting. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, Bapak Presiden yang terhormat, terima kasih atas kehadiran Bapak untuk hadir pada pagi hari ini sebagai sebuah simbol bagi kami semua untuk siap bekerja keras untuk mengawal tahun 2023 dengan sama yaitu menjadi tahun yang resilient, optimis, waspada, namun kita insya Allah akan mencoba terus mencapai yang terbaik. Demikian yang bisa kami sampaikan, terima kasih selamat tahun baru kepada seluruhnya Bapak Presiden dan seluruh hadirin. Semoga tahun 2023 memberikan kebaikan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!